Karel Satsui Tubun Personel Brimob menjadi salah satu korban dalam peristiwa penculikan di rumah Jendral Abdul Haris Nasution pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 Ia gugur setelah sempat menembak mati seorang anggota penculik yang coba masuk ke pekarangan rumah Waperdam Jelemena Mengutip buku, Karel Satsui Tubun, yang ditulis Franz Hitipo Pasukan penculik Jendral Nasution dipimpin oleh Pelda Jahurup dari resimen Cakrabirawa dengan berkekuatan pasukan satu kompi lebih Mereka, berangkat dari lubang buaya kira-kira pukul 3 pagi tanggal 1 Oktober tahun 1965 Ketika itu, rumah pertama yang dituju adalah rumah Waperdam Jelemena yang disangka rumah Nasution Rumah Waperdam Jelemena memang berdekatan dengan rumah Jendral Nasution Menurut kesaksian Peltu Polisi Purnawirawan Lucy salah seorang teman Karel Satsui Tubun yang ikut berjaga di rumah Lemena Ketika gerombolan G30 SPKI tiba di rumah Jelemena Karel Satsui Tubun sedang tertidur di dalam pos penjagaan Dia lagi dapat giliran tidur Sementara Pelda Polisi Lubis menjaga di depan pintu masuk Lucy sendiri ketika itu sedang mengadakan kontrol ke bagian belakang rumah Lemena Begitu bunyi mobil-mobil berhenti di depan pos Kegaduhan pun terdengar Lucy melihat pasukan Cakrabirawa berloncatan dari mobil dan langsung melucuti senjata anggota Brigade Mobile Lubis Melihat keadaan itu Lucy mengambil sikap siaga Ia bersembunyi di belakang pos penjagaan untuk bersiap menembak Lucy melihat banyak sekali pasukan Cakrabirawa yang turun Melihat itu Lucy berpikir Jika ia menembak terlebih dahulu pasti dia juga akan tertembak dan mati pula pada saat itu Maka keselamatan Waperdam Lemena pun akan terancam Maka Lucy pun memutuskan untuk berdiam dulu dan menyaksikan apa yang akan diperbuat para gerombolan itu terhadap Lemena Jika mengancamnya Wawa Perdam, baru ia akan bertindak Lalu Lucy melihat mula-mula dua orang anggota Cakrabirawa masuk ke dalam pos penjagaan Salah seorang berdiri di pintu Dan seorang lagi langsung membangunkan Karel Satsui Tubun yang sedang tertidur sambil menyelempangkan dan memeluk senjatanya rat-rat Mula-mula Karel Satsui Tubun tidak menghiraukan kakinya ditendang Menurut Lucy kemungkinan pada saat itu Karel Satsui Tubun berpikir Itu kawan-kawan sedang datang untuk mengganggunya Karena itu Karel tidur terus sambil marah-marah Kata Lucy, mungkin Karel marah Orang sedang tidur diganggu Namun terus menerus kaki Karel Ditendang Kemudian terdengar suara memerintahkan segera lepaskan senjata mu Karel Satsui Tubun terbangun dan ia melihat yang ada di depannya bukan kawannya Maka Karel terus melompat yang ada di depannya langsung berkelahi dengan anggota gerombolan penculik itu Sambil menembaknya dengan beberapa peluru dan gugur pada saat itu juga Melihat kawannya telah tertembak Maka anggota gerombolan G30 SPKI yang satu lagi menembak Karel Satsui Tubun dengan beberapa peluru Karel Satsui Tubun langsung terjatuh berlumuran darah Serta menghembuskan nafas akhir di tempat tugas pengabdiannya Melihat hal ini, Lucy langsung membangunkan Lei Mena Sementara itu Lei Mena karena mendengar keributan di depan rumahnya telah terbangun Dan tidak berani keluar, melihat telah terjadi tembak menembak dan Karel Satsui Tubun telah gugur Jele Mena mengatakan kepada istrinya Biarlah saya terus saja di sini Saya tidak akan lari Kalau mereka masuk pintu ini dan saya biarkan saya mati Karena anak saya Karel Satsui Tubun telah meninggal dalam rangka tugas pengawalan terhadap diri saya Karena sudah hampir pagi Pasukan PKI itu rupanya takut kesiangan Sehingga mereka segera menyeret mayat seorang temannya itu Lalu memasukkannya ke salah satu mobil dan terus berangkat meninggalkan tempat itu Menurut Lucy sementara terjadi tembak menembak di depan rumah Lei Mena Ia juga mendengar tembakan di rumah Jendral Nasution Karena letaknya berdekatan sekali dengan rumah Lei Mena Demikianlah sejarah gugurnya Brigadir Polisi Karel Satsui Tubun Salah seorang anggota Brigadeo Mobile dari Angkatan Kepolisian Republik Indonesia Dalam tugas pengabdiannya selaku bayangkara negara Indonesia Menentang serta menembak mati pula pasukan gerakan 30 September PKI Dengan semangat militan Patriotisme selaku seorang prajurit Yang selalu setia dan taat kepada Sabta Marga dan Sumpah Prajurit Jenazah Karel Satsui Tubun disemayamkan di resimen 1 Brigadeo Mobile Kuitang Dan selanjutnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Dalam suatu upacara militer Presiden Republik Indonesia kemudian mengeluarkan surat keputusannya Tanggal 5 Oktober tahun 1965 Nomor 114 Garis Miring Koti Garis Miring 1965 Yang menetapkan dan memberikan pangkat Ajun Inspektur Polisi tingkat 2 Anumerta Serta gelar pahlawan revolusi kepada Brigadir Polisi Karel Satsui Tubun Yang telah gugur dalam peristiwa gerakan 30 September Tulis Franz Hitipo dalam bukunya Serta gelar pahlawan revolusi kepada Brigadir Polisi Taman Makam Pahlawan Serta gelar pahlawan revolusi kepada Brigadir Polisi Taman Makam Pahlawan Serta gelar pahlawan revolusi kepada Brigadir Polisi Taman Makam Pahlawan Serta gelar pahlawan revolusi kepada Brigadir Polisi Taman Makam Pahlawan Serta gelar pahlawan revolusi kepada Brigadir Polisi Taman Makam Pahlawan Serta gelar pahlawan revolusi kepada Brigadir Polisi Taman Makam Pahlawan Serta gelar pahlawan revolusi kepada Brigadir Polisi Taman Makam Pahlawan Terima kasih.